Untuk pertama kalinya, Rusia meluncurkan rudal hipersonik Kinzal ke Ukraina pada Jumat 18 Maret kemarin. Rudal canggih tersebut digunakan untuk menghancurkan tempat penyimpanan senjata di Ukraina Barat. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia melansir dari AFP. Pihaknya mengaku belum pernah menggunakan senjata presisi tinggi dalam pertempuran termasuk rudal hipersonik Kinzal. Kantor berita negara RIA Novosti mengatakan rudal canggih itu baru pertama kali ditembakkan selama konflik di Ukraina Barat. Rudal tersebut menghancurkan tempat penyimpanan senjata di Ukraina Barat, tepatnya di desa Deliatin. Deliatin adalah desa di kaki pegunungan Karpatain yang indah terletak di luar kota Ivano-Frankis. Wilayah Ivano-Frankis berbagi perbatasan sepanjang 50 km dengan Romania yang merupakan anggota NATO. Terkait peluncuran rudal ini, jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebutkan dampak kerusakannya. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal Kinzal sebagai senjata paling ideal. Pasalnya, rudal tersebut terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan dapat lolos dari sistem pertahanan udara. Rudal Kinzal juga merupakan satu dari serangkaian senjata baru yang diungkapkan Putin dalam pidato kenegaraannya pada 2018 silam. Seperti diketahui, serangan pasukan Rusia ke Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini, sejak invasi pertama pada 24 Februari lalu. Berbagai macam senjata telah dikerahkan oleh pasukan Rusia, baik melalui darat maupun udara. Akibatnya, sejumlah kota di Ukraina hancur diserang militer Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.